Apakah kalian sudah tahu campuran media tanam yang bagus dan subur untuk tanam hias bangsa telas-teralasan atau arasiai? Mari simak video ini sampai habis agar kalian mengetahui media apa yang cocok untuk tanaman ini agar bisa tumbuh subur dan cepat membesar. Halo sahabat pencinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya bisa klik dulu tombol lonceng di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Di video kali ini saya akan melakukan reporting yaitu ini adalah tanaman bangsa kaladium yaitu Remusatya vivipara. Jadi tanaman ini dulu saya beli dari bonggol teman-teman. Itu murah sekitar 10 ribu tapi saya sangat menyukai bentuk dan warna daunnya. Jadi ini kelamaan dia berada di tempat semai sampai petiol atau tangkainya memanjang seperti ini teman-teman. Karena dia mencari sinar matahari. Nah sekarang saya akan melakukan reporting dan menempatkannya pada tempat yang cocok yaitu tempat yang terkena sinar matahari tetapi bukan matahari langsung. Jadi masih dinaungi maka tanaman ini akan mengeluarkan nanti corak hitam di belakangnya. Dan tangkainya atau setang petiolnya akan menjadi lebih pendek dan daunnya akan menjadi lebih besar. Jadi untuk media Remusatya vivipara ini saya sudah menyiapkan beberapa bahan. Pertama saya sudah menyiapkan tanah. Ini adalah tanah yang sudah dicampur menggunakan sekam mentah tapi sudah dipermentasi. Ini adalah tanah kebun teman-teman jadi bukan tanah subur yang ada di toko-toko. Andam dari gaun bambu kering dan ini ada sekam mentah yang sudah dipermentasi lebih awal. Kemudian kukupit dan ini adalah kuhi kambing. Kuhi kambing yang masih berbentuk butiran. Dikarenakan kuhi kambing yang sudah digiling biasanya lebih banyak mengandung tanah daripada kuhinya. Lalu ini ada sekam bakar. Dan yang terakhir adalah pasir malang. Pasir malang yang kasar yang masih berbentuk besar. Kemudian kita akan meracik media tanam ini menjadi satu. Pertama kita memerlukan wadah. Pertama kita akan menambahkan dulu sekam bakar. Saya menggunakan sekam bakar dikarenakan sekam bakar mengandung vitamin B1 yang alami dan tidak mudah dihinggapi atau ditumbuh oleh jamur. Kemudian kita akan menambahkan sekam mentah. Itu sekam mentah yang sudah dipermentasi. Ini akan menambahkan sumber nutrisi yaitu kuhi kambing. Karena tanaman hidup memerlukan nutrisi yang cukup, maka kita akan menambahkan kuhi kambing. Lalu kuhupit. Kuhupit berfungsi agar pada saat kita melakukan penyiraman, maka kuhupit akan menyerap air tersebut sebagai stok air nanti untuk tanaman tersebut. Kemudian pasir malang. Pasir malang berfungsi untuk menjaga atau menambah porositas agar lebih bagus. Kemudian anam dari daun bambu. Jadi anam ini memiliki kandungan nitrogen yang sangat banyak. Jadi bagus untuk perkembangan tanaman yang berjenis The Daunan. Kemudian kita akan menambahkan tanah. Setelah semua bahannya tercampur, kita akan mengaduknya sampai rata, teman-teman. Pastikan teman-teman mengaduk sampai rata. Agar media ini tercampur dengan bagus. Nah jika media ini sudah tercampur rata seperti ini, teman-teman. Sekarang kita akan menyiapkan tanamannya untuk melakukan repoting. Setelah media ini menjadi, sekarang kita akan menyiapkan air dengan campuran vitamin B1, teman-teman. Sama kita menggunakan wadah. Kemudian vitamin B1. Dan air. Seperti biasa, ini adalah air biasa, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan air mineral. Atau teman-teman bisa menggunakan air dari sumur. Dan air dari desa nasi. Teman-teman tidak saya sarankan untuk menggunakan air dari pump. Karena air dari pump mengandung banyak kapurit. Sehingga itu dapat menyebabkan tanaman kita menjadi mati. Sekarang kita akan menambahkan vitamin B1. Ini berfungsi agar tanamannya kembali sadar dan cepat menumbuhkan perakaran yang baru. Sama kita akan kocor dulu, teman-teman. Agar memudahkan untuk mengeluarkan tanaman ini dari media sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang tidak mengetahui bagaimana bentuk daun mechernya dari remus satia vivifara. Teman-teman bisa lihat di video berikut. Nah, ini adalah daun dari remus satia vivifara yang sudah besar. Nah, itu adalah warna dan bentuk daun dari remus satia vivifara. Sekarang kita akan menyiapkan pot untuk tanaman remus satia vivifara ini, teman-teman. Inilah pot yang akan saya gunakan. Ini adalah pot tawon dengan ukuran 20 cm, teman-teman. Pertama, kita akan menambahkan dulu media tanamnya. Kita tambahkan hanya setengah saja dulu. Untuk merawat tanaman remus satia vivifara, yaitu tanaman ini adalah bangsa dari kaladium. Seperti yang teman-teman ketahui, bangsa kaladium tidak terlalu menyukai banyak air, teman-teman. Karena itu dapat menyebabkan rakarannya usuh, bongolnya lonyot, dan petiolnya juga lonyot. Jadi, saya sarankan teman-teman untuk tidak terlalu sering melakukan penyiraman. Jadi, siram pada saat medianya sudah kering saja. Tapi, jika teman-teman lupa melakukan penyiraman, maka tanaman dari bangsa kaladium itu akan melakukan dorman. Dorman itu dia akan mengguburkan semua daunnya, dan yang tersisa hanya umbi, teman-teman. Bongol seperti ini. Tapi, teman-teman jangan khawatir, karena bongol tersebut, jika teman-teman tanam menggunakan ukup, dia akan tubuh kembali. Sekarang kita akan mengeluarkan dulu medianya. Cukup kita tuangkan seperti ini. Nah, ini adalah perakaran ya, teman-teman. Karena sudah lumayan banyak. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, tanaman ini dulu saya tanam melalui bongol. Tetapi, videonya tidak ada, teman-teman, karena itu sebelum saya membuat video di Youtube. Dan sekarang kebetulan dia sudah tubuh. Kemudian kita akan menambahkan medianya lagi. Sekarang kita akan menambahkan medianya lagi. Nah, itu teman-teman yang memiliki tanaman ini. Tanaman ini sangat menyukai sinar matahari secara tidak langsung, yaitu di bawah paranet atau di bawah naungan tanaman yang lebih besar. Maka, dengan seperti itu, corak dari tanaman ini akan keluar dan sangat indah. Tetapi jika teman-teman menaruhnya di tempat yang kekurangan sinar matahari, kemungkinan tanaman ini masih bisa hidup. Tetapi, yang pasti petiol atau batangnya ini, dia akan memanjang karena dia mencari sinar matahari. Dan warna daunnya yang kehitaman tidak akan muncul, teman-teman. Nah, setelah media tanamnya penuh kita isi, kita tekan sedikit agar tidak roboh nanti dia. Setelah media tanamnya penuh, sekarang kita akan melakukan penyiraman, teman-teman. Kita akan melakukan penyiraman menggunakan larutan atau campuran vitamin B1 tadi, yang kita gunakan untuk mengkocor. Nah, untuk vitamin B1 ini, teman-teman, untuk air 1 liter, teman-teman bisa menggunakan hanya 1 tutur botol bagian dalam. Nah, jadi jangan sampai salah, jangan teman-teman menggunakan 1 tutur botol bagian luar, karena ini sangat besar dan bisa berpengaruh terhadap tanaman. Mungkin saja tanamannya menjadi gosong karena over-nugrisi. Oke, teman-teman. Jadi, video hari ini untuk mereputing lemus satya pipipara sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.